Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama O-Paint Service Di video kali ini O-Paint Service Kedatangan TV Samsung ya Samsung Seri, eh model ya Model UA32F4000 Kerusakannya mati total Jadi TV ini kerusakannya mati total Baik kita colokan listriknya Kita coba masukkan Indikator di bawah ini tidak menyala ya Benar ini mati total Oke sobat Kita buka TV nya Dan kita cari kerusakannya dimana Ikuti terus video dari O-Paint Service Oke sobat Si TV sudah saya buka ya Tutupnya ini penampakan dalamnya Kita coba lagi ya Kita masukkan listriknya Gampu indikatornya ya Benar tidak menyala ini Indikator juga Alias matot ya Mati total Nanti kita Poin pertama kita cek dulu Di PSU nya ya Di power supply nya Kita cek Nanti terus Yang musak Dimana ini Dilihat dari fisik-fisiknya Ini elko tidak ada yang mencurigakan Elko-elko nya cukup bagus ya Tidak ada tanda-tanda elko Yang mencurigakan Di power supply TV ini Baik kita cek Perusakannya Ikuti terus video O-Paint Service Oke sekarang kita cek Pengukuran tegangan ya Di output power supply ini Apakah dia keluar tegangan Tidak ada yang menurut Kita masukkan listriknya Kita hidupkan testernya ya Oke kita cek tegangan yang ke inventor Hadir tidak ya Tegangan yang ke inventornya Di power supply Samsung ini Hadir dia ya Hadir ya Tegangannya cuma naik turun-naik turun Di sini cuma Naik turun-naik turun 0,9 2 pol Naik turun-naik turun 1 pol kadang-kadang Cek di sini Ini juga sama Cek yang 13 pol Apa yang 12 polnya ini Tidak ada di sini ya Di dioda ini Cuma ada di tegangan inventor saja ini Ditegangan inventor ya Ada dia hadir 140 140 140 150 Naik turun-naik turun ya Oke kita cabut dua listriknya Biasanya kerusakan seperti ini Kerusakan klasik ya Di TV Samsung ini Di sering terjadi mati total Buat sobat Yang belum paham Coba di cek dulu ini ya Dioda ini yang dua Yang dua biji ini Ini Setelah pemasangannya ini di bawah Di PCB nya ini ya Dia sistem Paralel ya Paralel ya Nanti kita cek Apakah dia shot Apa tidak ya Kita testernya Ke Basher aja ya Biar enak pengecekannya Oke kita cek ya Dioda ini Yang dua biji ini Oke ini Peak ya Ini peak Shot ya Dia Dua-duanya shot Atau dua apa salah satu Yang shot ya Nanti kita buka dulu Kita angkat dulu Diodanya Kita angkat dulu Kita cek lagi Baik sobat PSU nya sudah saya buka Ini Dioda Dioda juga sudah saya Cabut ya Setelah satunya Buat pengukuran Jadi biar Enak dalam pengukuran ya Kalau setelah dicabut Kita cek Yang rusaknya Berapa Biji ini Kan ada dua biji Dua-duanya apa Setelah satu ya Kita cek dulu Saya pergunakan Pipometer analog ini Kali 10 ya Buat pengukuran Dioda ini Kita cek Nah dia terlihat ya Terlihat Kalau dibulak-balik Nanti dia Jarumnya bergerak Nah ini sudah Pasti nih Shot ini Yang sebelah sini Tuh Shot Cek yang sebelahnya lagi Bagus ini ya Alhamdulillah Cuma kena satu doang Diodanya yang shot Baik kita Ganti nanti Diodanya Oke kita ganti ya Diodanya Ini dioda 5A Seri SB5150 ini Sekitar 5A Kita ganti Kasusnya cuma di dioda saja Yang shot ya Tidak ada yang lainnya Nanti saya mau Pengecekan ulang yang lainnya Setelah dipasang Dioda ini Baik kita pasang Dioda yang baru ya Kita pasang Baik sobat Sudah Terpasang ya Dioda yang baru ini Cuma satu yang shot Saya ganti aja ya Ini dia Diodanya SB5150 5A Ini ya Oke sekarang kita Pengetesan Kita cek Tegangan outputnya Keluar apa tidak Setelah diganti Dioda tersebut ya Oke kita masukkan listriknya Bismillahirrohmanirrohim Kita ukur kembali ya Kita hidupkan lagi Testernya Tadi tegangannya Kita cek Yang tidak hadir Tadi di sebelah sini ya Tegangan 13 pol Kalau tidak salah Tegangan 16 pol ya Ini hadir 5 polnya hadir ya 5 polnya Ini 16 pol Ini buat ke inventor 120 pol Tegangan buat ke inventor ya Ini hadir Ini tegangan 35 polnya Oke Kita cek nanti Kita hidupkan TV-nya Kita lihat Dari indikatornya Sudah ada penampakan Standby ya Berarti ini sudah siap Dinyalakan Kita hidupkan TV-nya Baik sobat Kita hidupkan di remote Kita hidupkan di remote Sudah saya on-kan Indikator ini sudah berkedip ya Oke kita lihat Kita lihat TV-nya kita Angkat Alhamdulillah ya Sudah ada penampakan raster Berarti ini TV sudah oke Kita pasang Tutupnya Baik sobat Sudah terpasang ya TV-nya sudah terpasang Tutupnya Sekarang kita coba Setelahkan listriknya Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat lampu Turnbanya sudah menyala ya Di bawah tuh Oke Kita on-kan di remote Sudah on ini ya Alhamdulillah ya Sudah Menyala Normal Oke demikian sobat ya Kerusakan TV Samsung Mati total Model UA32F 4000AR ya Jadi Kerusaknya Cuma disini aja Nih di ini Di diodanya Shot ya Di dioda SB5150 Terima kasih Yang sudah menonton video Dari Yopeng Service Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh